oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini kita akan membuat aliran sistem informasi ya pendaftaran pasien di klinik bersatin oke semoga videonya bermanfaat oke seperti biasa silahkan mulai buka visionnya oke kita mulai di project baru ya oke jadi simbol persegi panjang bisa digunakan untuk proses lalu ada simbol untuk dokumen lalu ya seperti ini ya simbol untuk dokumen lalu ada lagi custom dua ini untuk simbol kegiatan manual oke lalu untuk menampilkan misalnya simbol rship kalau belum ada disini itu segitiga terbalik ya itu bisa disini dengan menambahkan more shape oke bisa kita pakai simbol divide divide process ini untuk membuat kolom dari masing-masing entitas yang ada di soal ya jadi bisa pakai oke dengan simbol divide process ya biar cepat ya silahkan di copy aja biar pekerjaannya semakin cepat oke selanjutnya kita isi nama dari masing-masing entitas di setiap kolom ya sesuai dengan yang ada di soal yang sudah diberikan di awal tadi ad�- μέah di setiap kolom ya sesuai dengan ini absolutely dan autopsy Oke silahkan tarik simbol dokumen ke dalam Karena untuk langkah pertamanya di soal tadi adalah Pasien datang ke balai pengobatan atau BP di klinik bersalin ya Lalu dicatat data pasiennya itu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan Jadi silahkan juga diisi nama di setiap simbol Oke jangan lupa untuk selalu menghubungkan setiap simbolnya itu dengan konektor ya Tanda panah Jadi itu konektor menunjukkan arah atau aliran dari sistem informasinya aliran dokumen Oke bisa tambahkan simbol custom 2 karena tadi kan tadi soalnya ada mencatat ya data pasiennya itu oleh Balai pengobatan ya waktu pasiennya baru datang di klinik bersalin Terima kasih telah menonton! Oke setelah data pasien dicatat oleh balai pengobatan Lalu data tersebut diberikan kepada dokter ya untuk dokter melakukan pemeriksaan Setelah itu juga balai pengobatan menyalin atau mencatat lagi ke dalam buku besar ya Terima kasih telah menonton! Oke setelah itu dokter setelah memeriksa dokter juga mencatat hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien ya Dan nanti hasil pemeriksaan itu diserahkan ke bagian balai pengobatan atau BP Terima kasih telah menonton! 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 sebagai airship oke kalau pasiennya harus dirawat inap ya bagian balai pengobatannya itu mengeluarkan surat keterangan merawat inap dan melakukan perawatan terhadap pasien ya nanti juga akan dibuatkan hasil dari perawatan pasiennya dokumennya oke setelah itu dokumennya diserahkan ke bagian ADM ya administrasi untuk dilakukan penghitungan biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien misalnya biaya obat dan lain sebagainya selamat menikmati oke jadi administrasinya membuat rincian laporan biaya yang harus dikeluarkan pasien dan nanti dicetak ke dalam beberapa akuitansi ya data hasil pemeriksaan ini nanti disimpan juga sebagai airship bagian administrasinya juga nanti akan membuat laporan yang nantinya akan diserahkan ke bagian pimpinan dari klinik selamat menikmati jadi nanti satu rangkap akuitansinya diserahkan ke pasien ya agar pasien tahu biaya yang harus dikeluarkan dan dibayar lalu sisanya disimpan sebagai airship dan nanti laporan dari rincian biayanya akan diserahkan ke kepimpinan selamat menikmati selamat menikmati oke jadi mungkin sekian saja pembahasan untuk aliran sistem informasi lama ya atau yang sedang berjalan di klinik bersalin contoh kasusnya oke semoga videonya bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati